Intro Inilah 8 ayat Al-Quran tentang ikan Yang pertama, surat kelima, Al-Ma'idah ayat 96 Dihalalkan bagimu, hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat, selama kamu sedang irom. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Yang kedua, surat ke-7, Al-Araf ayat 163 Dan tanyakanlah kepada Bani Israel, tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan, yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka, disebabkan mereka berlaku fasik. Yang ketiga, surat ke-16, An-Nahal ayat 14 Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, yaitu ikan, darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunianya, dan agar kamu bersyukur. Yang ke-4, surat ke-18, Al-Kahfi ayat 61 Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu. Yang ke-5, surat ke-18, Al-Kahfi ayat 63 Dia, yaitu pembantunya menjawab, Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Yang ke-6, surat ke-35, Fatir ayat 12 Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunianya dan agar kamu bersyukur. Yang ke-7, surat ke-37, As-Safat ayat 142 Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Yang ke-8, surat ke-68, Al-Kalam ayat 48 Maka bersabarlah engkau Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.